Penandatanganan kerjasama PENS dengan CTV dilakukan di Gedung Pasca Sarjana PENS selasa pagi. Kerjasama dilakukan sebagai bentuk kepadulian PENS sebagai institusi pendidikan yang menelurkan lulusan berbakat dan inovatif di bidang teknologi. Selain itu juga sebagai bentuk apresiasi CTV sebagai media penyiaran yang mengaplikasikan dan mendukung dunia pendidikan dalam menyiarkan inovasi hasil karya dosen maupun mahasiswa. Ali Ridho Barakbah, Direktur PENS menyebutkan kerjasama ini sebagai wadah mengaplikasikan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun dosen dalam mengatasi problem yang ada di masyarakat. Kerjasama yang dikhususkan di bidang multimedia ini nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat baik bagi dosen dan mahasiswa dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yang banyak menyerapkan unsur praktek dibandingkan teori. Sehingga diharapkan mahasiswa bisa menyelesaikan permasalahan real yang ada di masyarakat dengan keilmuan yang didapat di PENS. Betul, jadi di kami memang secara resmi sudah membenamkan kurikulum merdeka di kurikulum kami. Sehingga mahasiswa itu mempunyai kesempatan untuk membawa problem real di masyarakat itu ke kampus untuk bisa diselesaikan dan diakui sebagai kredit, sebagai SKS. Dan itu memang efeknya dahsat sekali, sehingga mahasiswa itu tidak hanya dia tahu secara keilmuan, tapi dia bisa menyelesaikan secara langsung problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Rina Prabawati, Direktur CTV menyebut, kerjasama dengan PENS sangat tepat, lantaran PENS sebagai kampus yang sangat prestasi di bidang inovasi teknologi. Diharapkan kerjasama ini bisa memberikan inspirasi pada masyarakat maupun akademisi. Selain itu, melalui kerjasama ini diharapkan masyarakat maupun akademisi lain tergerak untuk membuat inovasi lain yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi PENS ini sangat kuat di dunia pendidikan yang memberikan perkembangan di bidang teknologi. Kami sebagai CTV, media informasi, akan memberikan informasi kepada masyarakat di Jawa Timur khususnya dan masyarakat Indonesia tentang perkembangan teknologi kemajuan yang sudah dilakukan putra-putri kita, termasuk dari kalangan akademisi. Sehingga informasi ini, perkembangan teknologi ini kami harapkan bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat. Atiko Hasan dan Agassi Lasura, CTV